Hai mantap sekali ya guys ya aplikasi kali ini memberikan namanya pinjaman limit sebesar 2.600.000 namun dan yaitu disini pun terdapat limit yang banyak dari di atas 2.600.000 seperti 2.800.000 3.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 hingga yang terbesar yakni adalah 9 juta rupiah guys ya seperti tampilannya mantap sekali aplikasi kali ini sudah support KSP atau koperasi simpan pinjam bagi mereka sudah pelasaran simak terus mantap guys ya jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo bagi-bagi saldo dana kaget guys ya jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget kalian bisa simak terus di setiap video admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget siapa cepat ya dapat guys ya admin bakal beri dana kaget 500.000 ataupun beberapa saja jadi setelah admin jadi seperti itu baik pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya jadi simak terus dan support channel ini ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya jadi seperti itu oke bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin hanya sepantai terus channel ini simak terus akan diadakan giveaway jika video ini tembus seribu like dan seribu komentar menang akan diumumkan di video berikutnya untuk syarat join giveaway pertama wajib like video ini dua wajib subscribe channel ini tiga share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian empat tulis pendapat positif tentang channel albini tv dan yang terakhir tulis nombor hp atau whatsapp kalian di kolom komentar pemenang akan diundi secara random ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat alina tv apa kabar alhamdulillah semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya amin amin ya robbal alamin alhamdulillah kembali lagi guys ya di channel alina tv yang dimana di channel alina tv di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya terutama alina tv bakal sharing seputar review aplikasi yang ini seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari dari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha dibuat saja untuk hidupan sehari hari jika kita kepepet saja guys ya channel ini alina tv pun sudah banyak sekali guys ya kamu mau share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya jadi kalian bisa cek-cek di channel alina tv oke sebagai contoh disini kita lihat apakah benar alina tv ini sharing sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol nah disini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya saya mau share review review aplikasi terkenal pinjol baik yang OJK yang ilegal ataupun yang lainnya jadi mantap sekali bisa kalian coba sendiri nah seperti ini jika buat kalian yang baru kena admin kalian bisa subscribe dulu kali ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya nah disini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya seperti itu oke bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol-pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal simak terus makannya guys ya oke guys ya aplikasi kali ini yakni bernama kredit kita apk untuk pengodohan aplikasinya seperti biasa kalian dapat untuk secara gratis terdapat di deskripsi video kali ini tampilan dari aplikasi kali ini memiliki ikon seperti ini ya guys ya kredit kita terdapat ikon K berwarna hijau dominan dengan berwarna putih dan juga hijau muda jadi seperti ini tampilannya semuanya bisa untuk pengodohan aplikasinya bisa kalian cari di deskripsi video ataupun jika tidak ada bisa cari di Google ketikan saja kredit kita apk atau dicari di Playstore pun sama dengan ketikan kredit kita ke untuk legalitas aplikasi kali ini masih terbilang yang ilegal ya guys ya oke seperti itu apa belum lagi langsung saja yuk kita buka aplikasinya kredit kita tambahan awal seperti itu hello kredit kita kredit kita pinjaman mikro tanpa jaminan sini kita bisa slide lagi oh ini adalah pembukaan secara cepat datang dan ambil layanan manajemen keuangan anda secara gratis jadi mungkin ini merekomendasikan pinjau lainnya pinjau yang lainnya yakni bernama sakopedia gisah nama pinjaman apa limit pinjaman aplikasi kali ini yakni sebesar Rp2.600.000 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 akhir pinjaman ditentukan berdasarkan hasil akhir evaluasi ke Rp2.600.000 mungkin awal kita sudah berhasil meminjam mungkin limitnya akan menambah lagi gisah dari Rp2.800.000 hingga Rp3.200.000 untuk durasi pinjaman di aplikasi kali ini yakni 92-180 hari jadi ya bisa tiga bulan sampai 7 bulan apa 6 bulan itu gisah untuk bunga harian terendahnya 0,02 persen per hari sampai 0,08 persen perharinya gisah kita juga bisa melihat limit yang lebih banyak di sini ini dari 6 juta 7 juta 8 juta hingga yang tertinggi yakni Rp9.000.000 ini adalah di menu berandanya lalu sebagai contoh kita komen informasi kita review-review terlebih dahulu oke kita bisa lihat di informasi pribadi jika kita dan data jika kita ini ada di sini makan isya untuk pengumumannya oke ini adalah terdapat peringatan penipuan kita bisa baca kami tidak memiliki akun media sosial sama sekali jika ada akun media sosial yang tidak dikenal menghubungi anda jangan transfer dengan mudah oke jadi aplikasi kali ini tidak punya sosmed mungkin dihapus dulu gisah mungkin yang dulu-dulu sudah ada sekarang dihapus lagi jadi terdapat notice gisah seperti itu oke lanjut ke menu saya di menu saya jika kita sudah login maka otomatis terdapat nomor kita dari ID nya dan juga nomor posel kita seperti ini seperti biasa masukkan saja nomor posel kalian lalu jangan lupa minta kode OTP atau kode verifikasi yang dikirim dari pesan maupun telepon lalu kita input saja kode tersebut lalu nanti bakal login oke di menu ini terdapat menu dan taranya riwayat tagihan customer service kritik dan saran voucher saya dan juga pengaturan ada riwayat tagihan kita bisa klik jika kita sudah memiliki tagihan di sini ada gisah daftar riwayatnya lalu di customer service ini pun dapat dipermudah jadi kita bisa email ke CS kredit kita bagaimana penguat tidak di ACC atau perihal lainnya jika kita pengen nanya gisah lanjutkan kritik saran kita juga bisa memasukkan di sini kita bisa memasukkan foto juga masalah apa yang terdapat di aplikasi kali ini lanjut ke voucher saya jika kita sudah atau dapat voucher di sini ada vouchernya lanjut ke pengaturan di pengaturan kita bisa mengubah gantah sandi serta kebijakan privasi dan juga untuk keempat versi aplikasi ini sekali ini ini 1.0.2 kita pun bisa keluar dari akun ini dengan cara keluar saja dengan kliknya gisah tukang ganti kata sandi nah seperti ini untuk mengganti ganti kata sandi kita input dulu sandi lama dan kita konfirmasi sadi yang ingin diganti dua-duanya kita isi yang baru gisah seperti itu kebijakan privasi juga kita bisa baca disini lengkap sekali dari perolehan informasi pribadi jenis informasi pribadi dan yang lainnya penyelengkap sekali gisah bisa baca-baca dulu jika kalian ingin melakukan peminjaman sebelum mencobanya gisah bisa kembali lagi jika sudah semua kita review satu-satu kita ke beranda dan kita coba keajukan sekarang nah privasi kita harus mengisi dulu dari informasi data identitas data diri informasi bank gisah ini terdapat bacaan notis selesaikan verifikasi di bawah ini dan dapatkan nominal pinjaman sebesar Rp 700.000 sampai 8 juta lolos evaluasi dan akan otomatis cair oke disini kita harus mengikut informasi data identitas data diri informasi bank upload KTP yang akurat oke kita bisa lanjutkan selanjutnya kita lengkapi di satu-satu adalah terdapat contoh input KTP nya kita tidak boleh miring tidak boleh data agak jelas tidak boleh data terhalang pastikan juga latar belakang bersih untuk yang perif wajah pencahayaan harus memadai tidak akses tidak ada akses masuk wajah terhalang enggak boleh dan juga tidak boleh wadah foto tidak jelas oke kita bisa mulai tep foto sebagai contoh foto sembarang kisah apakah bisa ternyata bisa dan verifikasi wajah juga sama seperti itu gisah logik data diri oke seperti biasa card isi saja ada diri kalian dari kontak darurat di KTP dan yang lainnya jika sudah verifikasi wajah serta informasi bank juga seperti itu gisah jika sudah semua langsung saja silakan kalian ajukan buat kalian yang masih bingung untuk mengisi data dirinya bisa kalian cek di deskripsi video terdapat pinjol rekomendan populer sudah admin rekomendasikan dan sudah menjelaskan cara pengisian data dirinya yang benar gisah seperti itu oke silahkan kalian ajukan di jam-jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore untuk jam 12 siang disarankan jangan mengajukan terlebih dahulu ya kisah biasanya jam tersebut ya adminnya mengutamakan di jam kerja oke sekian-sekian dulu semoga diakses oleh aplikasi kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati